ini guys saya ini lagi ada di pelatihan training center spilkamsat Filipina ini orang-orang yang training ya ini keadaan sekitar saya mau review-review spil-spil ya keadaan di sekitar sini saya mau spil keadaan di sekitar apa namanya training center spilkamsat ini kayak sisi sungai itu adalah dua biji dua unit ya bukan dua biji dua unit ini lagi ada orang training bawa cherry picker atau mobile elevator mobile elevate work platform namanya ini ini ada tempat pelatihan khusus untuk para pelaut yang pemula ataupun yang sudah repeater atau senior untuk merefresh ini ada tempat pelatihan peluncuran lifeboot untuk jenis kapal kargo namanya saya lupa namanya ini ini jadi dia langsung kalau dalam keadaan bayar langsung di langsung diterjunin tuh ini namanya freefall lifeboot ya freefall lifeboot nih langsung dia diterjunin ke laut itu ibarat laut tapi ini sungai ya ini juga ada lifeboot yang biasa sistem david yang biasa ya kalau diturunkan kebawah ini ada fast rescue boot namanya fast rescue boot buat kalau ada orang jatuh ke laut ditolongnya pakai ini jadi dia cepat gerakannya sama yang sana juga ya fast rescue boot kalau timsar biasanya dia pakai yang perahu karet tapi bukan yang begini jadi ini lumayan lengkap ya tempat pelatihnya itu jadi keren truck keren ini seperti katamaran boot itu lifeboot biasa ya sekoci atau pro penyelamat beda ya sekoci sama fast rescue boot kalau sekoci itu kalau kita untuk meninggalkan kapal dalam keadaan darurat tapi kalau fast rescue boot tadi yang sana itu yang sana itu untuk menolong orang kalau ada yang jatuh ke laut jadi dia lebih cepat speednya itu daripada ini oke jadi nanti saya spill lagi situasi yang lainnya disini ya ini saya tempat santai-santai buat para trainer ini untuk apa namanya itu tempat untuk kita pelatihan kalau meninggalkan kapal lompat dari kapal dari situ terjunnya itu dari situ dari situ terjunnya ketinggian sekitar 5 meter itu nanti ada kolam disitu nanti saya spill lagi nah itu sebentar saya spill juga ya saya lagi ada di negara Filipina itu ini kerjasama dengan ptc atau itu kamsat training center ptc nah begini ya guys nah itu kolamnya nah ini juga disini ada lifeboot ibarat ini di laut jadi dia disitu lifebootnya atau sekocinya sandal itu ada lifecraft namanya jadi sekoci ini untuk penumpang itu untuk kru biasanya ini terdapat di kapal pesiar atau cruise ship jadi dari sini percobaan kalau kita meninggalkan kapal dari kalau dalam keadaan bahaya atau kapalnya motong gelam itu kita harus lompat ke laut kalau di terpaksa lompat ke laut nah dari sini lah misalnya dia di tes dia lompat ke laut gitu itu ketinggian sekitar 5 meter ya ini saya kurang tahu buat apa ini keren apa ini kayaknya buat simulator simulator saya kurang tahu ya itu simulator apa itu 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 tadi buat skoci pengelamat kru ini buat tamu tapi ada juga nanti kru sebagian disini untuk boot kru namanya boot kru jadi ini situasi keadaan sekitar saya nanti nanti saya musterat jadi nanti saya ini ya saya spill spill lagi saya continue lagi ini tempatnya terbuat dari kontainer ya kontainer kontainer building namanya jadi semuanya tempat tinggal ini dari kontainer jadi nggak perlu bangun kontraksion yang permanen nih ini kontainer semuanya gitu loh nah itu lagi ada training orang yang training bawa mobile elevate work platform namanya atau chair figure ini sering dipakai untuk kapal pesir ya guys ya untuk maintenance bagian luar kapal yang tinggi nah itu guys nah jadi di trainingnya sini kayak begini trainingnya jadi ketinggiannya itu bisa mencapai 60 feet atau sekitar 18 meter kalau itunya dipanjangin tuh boom nya itu itu namanya boom kalau dipanjangin total dia tingginya 60 feet atau 18 meter jadi ini orang-orang yang training disini termasuk saya juga oke guys thank you guys sudah di saya spill feel comfort training setter ya